hai oke bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan teman-teman Anda berada kembali lagi berjumpa bersama Bang Aril I maki gitu ya semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua Oke kawan Alhamdulillah kembali lagi maki bersepatan untuk berbagi informasi terbaru seputar informasi kali ini ada yang berbeda ya kalau biasa maki berbagi informasi apa soal-soal diserti perbahasa lengkap untuk kita persiapkan kepada seleksi PPG akademik dalam jabatan ya tahun 2003 ini namun perusahaan ini maki akan kembali lagi ke masa dimana maka kia itu meraih kejayaan gitu ya yaitu maki akan berbagi mengenai pelaksanaan CASN yang sering mengakibawakan gaya informasinya ini setiap minggu yang biasanya setiap harinya di video-video sebelumnya tentunya kawan-kawan ya jadi ternyata apa yang sudah diprediksi maki waktu itu bahwa pelaksanaan CPNS 2023 yang akan dilaksukan bulan September akhirnya ternyata terlaksana sudah di bulan September kawan-kawan ya apa yang sudah direncanakan pemerintah bisa berjalan ini karena hari ini bisa ditandai dengan adanya surat dari BKN ya di perdiang ditandai kemarin di Jakarta tanggal 10 Agustus berarti kemarin ya maka mohon maaf baru berkesempat untuk berbagi kepada kawan-kawan semua sama dengan nomor 7 948 garing bestrip ks.edot titik 04.01 garing SD dan blablabla satu berkas ini perhal penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi CSN 2023 akhirnya kawan-kawan berita terbaru bertergimbihan atau kawan-kawan semua bahwa ternyata CSN 2023 resmi akan digelar di bulan September gitu diberikan ya yang ditujukan kepada yang terhadap minta menteri depanian apatun negara berokasi tempat sehubungan dengan keputusan menteri pendayaan apatun negara dan republikasi berokasi nomor 544 tahun 2003 tentang penetapan blablabla disini kabar gembira nya adalah bahwa ternyata bersama ini Kak Umatwo jadwakan bersama ini kami sampaikan jadwal pelaksanaan seleksi sebagaimana terlampir eh mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi sebut kami mohon Bapak berkenan memberikan persetujuan jadwal pelaksanaan agar dapat digunakan sebagai acuan dalam masalah kegiatan beratman CN 2023 ini sampaikan oleh ditandatangin langsung oleh PT kebakan BKN gitu kawan-kawan ya tembusannya kepada sekretari sekretaris kemenpan RB deputi bidang SDM aparatur kementerian tempat RB Oke dan ini di lampiran satu dari surat PLT Kepala Badan kepegawaian negara nomor ini ya tanggal 10 Agustus kemarin itu bahwa jadwal penerimaan calon pegawai negara sepia jadi sebagaimana kita tahu bahwa CSN 2023 ini akan digelar untuk formasi PNS CPNS dan P3K kawan-kawan sementara untuk jadwal CPNS nih pemohon seleksi akan dilangsungkan Pak mulai dari tanggal 16 sampai 30 September kawan-kawan ini berita gembira untuk kita semua yang para pejuang CPNS karena ternyata seleksi akan diumumkan tanggal 16 sampai 30 September mentara untuk pendaftarannya dimulai tanggal 17 kawan-kawan sampai 3 Oktober nah ini kawan-kawan harus mempersiapkan diri berkas apa saja yang dibutuhkan nanti dipersiapkan kemudian hal-hal apa yang harus di apa di dihindari agar nanti kawan-kawan bisa selalu seleksi administrasi karena disini ada seleksi administrasi itu tanggal 17 sampai 5 Oktober kauan kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi 6 sampai 9 Oktober masa sanggah itu 10 sampai 12 Oktober ada jawab sanggah 10 sampai 14 Oktober pengumuman pasca sanggah itu 13 sampai 19 Oktober penarikan data final itu 22 sampai 22 Oktober pejabat skd-jabat 23 Oktober kita jadi ternyata SKD itu akan dimulai pada tanggal 23 sampai 26 berarti kurang lebih berapa hari tuh 24 hari ya 23 karena 23 sampai itu berarti 23 ditung 23 24 25 26 empat hari SKD ini jadi seleksinya akan dilangsungkan bulan Oktober berarti sekarang bulan-bulan Agustus kurang lebih ada dua bulan lagi waktu yang tersisa maka kita Mari kita gunakan waktu ada itu berbaca-baca untuk ujak doanya jadi mungkin kedepan maki akan sering berbagi soal-soal persiapan kita menghadapi SKD CPNS nya ya kawan-kawan karena dari Agustus sampai Oktober itu tidak terasa apalagi tanggal 23 sekarang aja udah tanggal 10 berarti September tanggal 10 itu sebetul bulan Oktober tanggal 10 itu juga dua bulanan lagi gitu pokoknya Mari kita maksimalkan latihan kita dalam mempersiapkan diri menghadapi SKD oleh CPNS ini up oke lanjut kemudian pengumuman daftar peserta waktu dan tempat SKD itu 27 sampai 30 Oktober Oke jadwal daftar peserta ya kalau tadi apa penjadwalan Oh ternyata penjadwalan ini nah kalau pelaksanaan SKD nya itu 31 Oktober ini sorry ini maksudnya ah seleksinya ini Oktober ternyata 31 Oktober ya 31 sampai 9 berarti 10 hari kan kawan ternyata ya 10 hari jadi kalau untuk CPNS nya pelaksanaan SKD itu 10 hari kawan-kawan dari 31 Oktober sampai 9 November berarti ya ada waktu dua bulan lah pulau pokoknya dua bulan pulau time ya dia pulau waktu kawan-kawan jadi ya kalau kita gunakan untuk berleha-leha tentu bersantar ya tentunya ini akan menjadi hal-hal yang sia-sia untuk kita semua karena nanti tentunya makin nanti kedepan akan memperbanyak video video atau disertai lu soal disertai lu soal pembahasan lengkap untuk persiapan kita menghadapi SKD CPNS ini nah kemudian diolah nilai SKD nya tanggal 7-11 November pengumuman hasil SKD nya 12-14 November ada masa sanggah juga ada jawab sanggah ada pengolahan nilai SKD Oke pengumuman pasang sanggah pemetaan titik lokasi SKB dan nanti SKB nya tangan November kawan-kawan 25 25 26 pemetaan titik lokasi SKB dengan cat Oke walaupun paksanaan SKB nya kapan nih panikkan data penjadwangan pengumuman daftar peserta waktu Oke paksanaan SKB nya itu 8-14 berarti kalau 8-14 8-9 10 11 12 13 14 berarti 1234567 7 hari nanti ya untuk SKB nya lalu ada integrasi SKD-SKB dosember pengumuman keklusan itu adalah bulan sampai Desember sampai 2 Januari Iya masa sanggahnya Januari 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 kemudian usuh penetapan itu Maret ya berarti Wah prosesnya yang sangat panjang ternyata kawan kemudian di lampiran 2 kabar gembira juga untuk kawan-kawan tersebut para pejuang CSN ya P3K terutama ini untuk kawan-kawan yang sudah lama mengabdi atau yang kita kenal dengan tenaga honorer yang kita kenal dengan tenaga non-ASN atau honorer 2003 ini karena nanti kawan-kawan bisa masuk menjadi CSN ASN menjad melalui jalur P3K dari tahun 23 dan kebetulan kebetulan berita gembiranya pemerintah juga di samping merekrut PNS akan merekrut P3K nih untuk pengumumannya tetap sama ya 16-30 September pendaftarannya itu 17-3 Oktober seleksi administrasi 17 nah ini harus persiapkan masa sanggah jawab sanggah pengumuman pasca sanggah penegar data jadwalan seleksi kompetensi kompetensi Oke kalau seksinya ini 1-25 November Wah ini malah lama ya dari 1-25 itu berarti 25 hari kawan-kawan untuk seleksi kompetensinya ada seleksi kompetensi ada seleksi kompetensi teknis tambahan kemudian pengolahan apa ya nih 6-27 November pengolahan nilai seleksi kompetensi pengumuman kelulusan masa sanggah jawab sanggah nilai sekolah kompetensi sanggah dan lain sebagainya poman pusul penetapan ini tetap sampai Februari ya kemungkinan Maret biasanya ya Nah itu barang kali kawan-kawan untuk sementara waktu maki bisa sampaikan kepada kawan-kawan semua mudah-mudahan bisa menjadi kabar gembira untuk kawan-kawan dalam terutama para pejuang CPNS ya CASN maupun baik itu PNS maupun P3K karena ternyata pemerintah kembali akan merekrut CPNS PCSN melalui jalur PNS dan P3K untuk itu mari kita maksimalkan waktu yang ada karena ternyata pelaksanaannya kurang lebih satu bulan dua bulan lagi ya karena sebagaimana tadi sudah sebutan maki pelaksana itu kalau antara bulan September November itu dia atau September tadi lupa maki ada pokoknya ada waktu yang tersisa November dah gunakan untuk waktunya dah kalau kawan-kawan buatkan soal-soal dengan dengan mata itu silahkan kawan-kawan tinggalkan pesan iklan komentar nanti ada waktu mempunyai akan bahasa satu-satu dongo diware stay tune here Mari kita persiapkan diri kita mulai dengan doa bismillah lalu kita niatkan ya untuk membahagiakan semuanya gitu termasuk kita punya belajar untuk sungguh-sungguh ya mulai dengan bismillahirrohmanirrohim kita belajar ya untuk mempersepunyai pada PSKD ini lalu kita maksimalkan di usahanya Oke barat sujadu mesirkan mudah-mudahan terima kasih telah menonton kalian bisa saja di sini kita bisa lagi berkat tuh hai hai Hai